Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Ajeng Lestari dalam acara Salam Pramuka Intro Baik disini ada Kak Aida Kak Aida adalah sebagai Mabigus SMA Negeri Sembilan Dan juga sebagai Kak Kuaranita Kak bagaimana Kak ada bentuk ketua-ketua penulian Kota Bogor Untuk korban Cian Juru Terima kasih Kak Rakan saya Aida Wati Ketua Mabigus SMA Negeri Sembilan Kota Bogor Kami khususnya di pangkalan SMA Negeri Sembilan Kota Bogor ini Dengan panggap juga sudah mengumpulkan donasi Untuk semua siswa ya Agar merasakan bagaimana Susah dan getirnya ya Musibah yang terjadi di Cian Juru Alhamdulillah Peserta didik kami termasuk para wabarakat Pramuka semuanya Sangat responsif ya Jadi secara mandiri Mengumpulkan donasi itu Yang itu Kita juga dari Kuaran Bogor Tengah juga Ketua Kuaran Bogor Tengah Itu sudah kita sampaikan ke seluruh Pangkalan-pangkalan yang ada di Bogor Tengah Untuk tanggap Dan Alhamdulillah itu sudah dilaksanakan Seperti itu Dan mudah-mudahan kita berdoa Pada Allah SWT Semoga tidak ada lagi jempa-jempa siswa Dan semoga para korban Baik yang meninggal Maupun yang korban-korban lainnya Itu insya Allah Fusnau Fatima Mendapatkan Serga di sisi Allah SWT Dan kita berdoa Semoga keluarga-keluar yang tinggal takut Tambah kuat Kami dari Pangkalan SMA Negeri Sebilan Ketua Bogor Senantiasa Selalu berdoa Dan kita juga akan mengadakan Solat ya Solat doi Itu bersama-sama seluruhnya Untuk mendoakan para Pembangi Cian Juru Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam Pramuka Saya Endang Suhandi Andalan Komisi Bina Muda dan Satuan Karya Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Bogor Pada hari ini Jumat tanggal 2 Desember 2022 Saat ini Bina Muda dan Satuan Karya Kuarcap Gota Bogor Sedang melaksanakan kegiatan Yang namanya Kemah Pengembangan Karakter Kepramukaan Yang dikhususkan kepada Peserta Lomba Tingkat 3 Yang keluar sebagai Pemenang Regu Berprestasi Tinggi Dan insya Allah Dari mulai hari ini Jumat sampai dengan Besok hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 Yang bertempat di sekitar Sekretariat Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Bogor Maksud dan tujuan Kegiatan ini dilaksanakan adalah Menyamakan visi dan persepsi Dan strategi Untuk bagaimana adik-adik Melangkah untuk mewakili Kuarcap Kota Bogor Dalam pelaksanaan Lomba Tingkat 4 Tingkat Wardah Jawa Barat Demikian yang dapat kami Sampaikan secara singkat Kegiatan yang akan dilaksanakan Sedang dilaksanakan Dan sudah dilaksanakan Terima kasih Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Pramuka Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Selamat pagi Perkenalkan kakak dengan Kak Taufiq Hidayat Ketua Komisi Bina Muda Keparti Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat Hari ini kita Kebetulan Tanggal 3 Desember 2022 Disenergalkan kegiatan Untuk peningkatan potensi Pramuka Garuda Baik dari Kuantitas maupun kuantitas Diharapkan dengan kegiatan ini Kita akan menambah wawasan Pembekalan kepada Adik-adik Pramuka Garuda Si Jawa Barat Dengan demikian Kita bisa jadi contoh Untuk adik-adik Pramuka Yang lainnya Di Jawa Barat Demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Pramuka Salam kenal Dengan Karyo Ashani Sekretaris Komisi Andal Nasional Bina Muda Keparti Nasional Gerakan Pramuka Saat ini Hatir di sini Pembangunan Jawa Barat Mengisi Acara tentang Penguatan Pramuka Garuda Jawa Barat Tema yang Karyo Ajarkan hari ini Bukan diajarkan Tapi disampaikan Tentang mengenal Atas Indonesia Harapan Karyo Pada adik semua Yang sudah mencapai Pramuka Garuda Agar Mujil atas Indonesia Karena banyak manfaat Dapatkan Perserta Berlaku Berbuat Dan berkindah kebaikan Setiaan Tetap sehat Tetap semangat Salam Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Ya dan Tulara Dari Komisi Pembangunan Muda Keluarga Gelakan Pramuka Jawa Barat Alhamdulillah Hari ini Kita telah selesai Mengenalakan Peningkatan Kualitas dan Kualitas Pramuka Garuda Di Kualitas Jawa Barat Yang diikuti Perjajaran Kuartir Kabang Gerakan Dalam Kasi Jawa Barat Pegiatan Peningkatan Kualitas Dan kuantitas Pramuka Garuda Di Jawa Barat Ini Selain dalam Rangka Pengkasian Misi dan misi Yang sama Tadar Terkait pencapaian Pramuka Garuda Ini Kita juga Menuhum Perangkatan Ananya Tercapainya Pencapaian Pramuka Garuda Yang dikenakan Kuartir Nasional Peningkatan Bangka Yaitu 1.250.000 Rampuka Garuda Di Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi BKT Salam Selamat Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Kegiatan Peningkatan Peringkatan Peringkatan Kali ini Dihadiri Oleh Perwakilan Yang di getir Yang Setiap perhentinya Dibukus Dari kerja ranting Kepetah Peningkatan Alhamdulillah Juga Kegiatannya Laca Laca Sampai Akhir Terus Kegiatannya Mengkonsep Mengkevaluasi Kegiatan Kegiatan-kegiatan yang akan datang di tahun 2020 Harapannya apa yang sudah direncanakan Apa yang sudah dikonsumkan Bisa berjalan lecar Dan kembali dengan harapan Mungkin itu yang sudah sampaikan Salam sejahtera Salam sejahtera Salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya atas nama kuarta Kota Bogor Yang sangat takut dan benar-benar Kota Kota Bogor Mengenyapkan selamat dan sukses Untuk Pesta Siaga Saku SPN Kota Bogor Sukses dengan tema Belajar, bergerak, dan bermakna Semoga anda-anda menjadi Pramuka-pramuka yang hebat, berpengajari Dan siap berbicara memimpin bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami lain pada hari ini Jumlah melaksanakan kejuangan Kegiatan-kegiatan Masjidaga Sudah-mudahan Niat bekal dari para pemimpin Bisa dikeluarkan kepada ADD kita khususnya Dan mudah juga mereka akan menjadi Sebuah bukti bangsa Yang betul-betul bisa Menuju nama baik secara yukisnya Merdeka Selamat atas Kegiatan 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 Sehingga Hari ini Semuanya Sementara Jaya 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 Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama Kegiatan Kegiatan Di sini Sudah para Ada Mabi-Mabi Di sini dari Mabi Bus depan yang ada di Sampo SPN Alhamdulillah Di sini pada hadir semua Dan di sini juga ada Kegiatan 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 Nah pertama-tama Memang untuk Kegiatan Ini adalah Yang sudah kita Program kerjakan Di tahun 2022 ini Jadi memang Untuk Siaga Kegiatan Ini adalah Kegiatan Penutup Akhir tahun Kegiatan Jadi Nanti Insya Allah Untuk Tahun depan Kita adakan lagi Insya Allah Kemudian Persiapan Itu kita Memang sudah di jauh-jauh hari Karena ini sudah diprogerkan Kemudian Yang kedua Program Dan Kerjasama Dari teman-teman Atau kakak-kakak lain Itu Kita juga Koordinasikan bersama Sehingga Setiap Bidang Untuk Kegiatan Kegiatan Persiapan Hari ini Alhamdulillah Berjalan dengan Sukses Amal Selamat Hati-hati Terima kasih Oke teman-teman TV Pramuka Cukup sampai disini Salam Pramuka Hari ini Saya Ajang Lustari Pamit undur diri Dan salam Pramuka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih